Hai all kembali lagi sama gue Kiki dan selamat tahun baru 2023 Semoga tahun ini menjadi tahun yang berkesan bagi kita semua ya Kali ini kebetulan list wajibnya lanjut lagi Walaupun gue pribadi ngerasa list ini cukup zong Tapi gue harap list ini bisa ngehibur lo pada Yang mungkin udah pada masuk kerja atau sekolah atau kuliah Di libur tahun baru yang sangat singkat ini Gue sangat paham bahwa market TLM kebanyakan laki-laki Secara statistik juga ya dan mungkin lo akan merasa sangat aneh Nontonin list ini namun ya lo cernas sesuka hati lo lah ya List kali ini cukup unik dan variatif Karena banyak game yang memiliki main karakter laki-laki Ditambah yang menurut tes gue ganteng, luar, dan juga dalem Jadi list tahun ini akan lebih menarik dan improve lah dibandingkan tahun lalu Btw sebelum list ini mulai, video ini akan spoiler heavy Karena banyak latar belakang karakter yang akan gue ceritain di video ini Jadi bagi yang mau main gamenya secara pure tanpa spoiler Bisa langsung skip ke list yang karakter selanjutnya aja Oke dan yuk langsung aja kita ke listnya Pertama karakter yang first impressionnya aja udah fierce Yaitu karakter utama dari game silat terbesar di 2022 yaitu Sifu Walaupun lo bisa main sebagai laki-laki dan perempuan Gue akan highlight sih karakter utama laki-lakinya Karena emang paling populer dimainin sama banyak orang Nah ceritanya nih dimulai dari matinya ayah dan Sifu dari karakter utama kita Sampai akhirnya kita juga dibunuh oleh kroco dari komplotan si pembunuh Sifu ini Namun karakter kita bisa hidup kembali dengan kekuatan talisman Yang setelah itu langsung transisi ke scene fighting dengan background super merah ya Yang wow banget sih menurut gue Ini sih kalau di pandangan pertama gue, gue langsung terkagum-kagum dan jatuh cinta lah ya Lo bisa bilang gitu karena selain transisinya yang smooth Kombo-kombo martial arts dan finishing move ditambah fitur fisik Kayak otot tangannya yang mantep banget lah Lo sih udah pasti terkagum-kagum sama kekuatan martial artsnya karakter kita ini Fashionnya menurut gue juga khas-has film-film silat ya Yang highlighting otot-ototnya lah gitu Dan untuk bukannya sendiri Mengingatkan gue akan jetly tapi waktu masih muda Pas karakter kita juga udah tua juga Walaupun bentuk fisiknya udah gak seganteng waktu muda ya Dan ototnya juga gak terlalu keliatan Karismanya sih masih terpancar ya Tapi seperti list gue di tahun lalu Kegantengan yang paling penting adalah kegantengan di dalam diri sendiri Yaitu loyalitas dan juga sikap pantang menyerah Dari karakter kita yang walaupun udah tua nih masih mau membahas dendam Dan mencari jawaban atas kematian Sifu-nya Ini juga ditunjukkan di good ending game Sifu ini Dimana kalo lo gak ngebunuh semua boss yang lo temuin di game ini Lo bener-bener mengikuti jalan seorang petarung martial arts yang sesungguhnya Karena sebenernya ilmu martial arts maupun ilmu fighting in general itu gak cuman adu kekuatan fisik Tapi juga kekuatan mental dan emosional seseorang untuk selalu berada di jalan kebaikan Jadi udah tampan luar dalem bisa martial arts Pantes banget lah si karakter di game Sifu ini masuk ke list tahun ini Lanjut ke karakter yang mungkin lo punya kalo misalnya lo punya ada di issue Yaitu Arnold Malpart dari Plague Tale Requiem Gue gak pilih Lucas karena gue rasa dia lebih ke cute dibandingkan ganteng dan karismatik Karena tipe gue sih yang lebih ke kayak gitu ya Karakter development si Arnold ini juga unik banget Dari yang ngejar-ngejar Amicia sama Hugo buat ngebunuh dan nangkap mereka nih Sampai ada scene yang dimana perutnya si Amicia itu ditendang sama si Arnold ini Dan akhirnya ngebantu mereka sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri Supaya dia gak ditangkap sama antagonis utama kita yaitu King Victor Walaupun awalnya menggunakan si Amicia dan Hugo sebagai alat untuk membalas dendam Si Arnold ini tergeraklah hatinya saat di suatu scene dimana dia mau digantung Diselamatin sama si Hugo sama Amicia Sampai akhirnya luluh dan ngebantuin mereka sampai ke akhir tujuan mereka Kekuatan si Arnold ini juga gak main-main dan ngebantu banget di game Sebenernya kalo misalnya lo liat di review Plague Tale Requiem Gue Mirip sama Rodrik di Plague Tale Innocence Dimana dia akan ngebantulah ngelawan prajurit-prajurit saat lo sedang mengendap Julukannya juga The Wall jadi emang susah banget lah buat diterobos si Arnold ini Fashionnya sih sebenernya juga gak unik-unik banget lah Karena emang setelan prajurit aja gitu Namun pas di akhir-akhir dimana si deadbotnya si Arnold ini tuh udah mulai terlihat ya Kentampanan dan kegagahan si Arnold ini menonjol banget sih menurut gue Dan pantas masuk di list terganteng dan terseksi di tahun ini Next walaupun sebenernya dikenal karena meme Jack Garland dari Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ini menurut gue wajib banget diapresiasi Karena pengorbanannya sampai akhirnya dia menjadi Jadi Jack Garland sendiri merupakan bagian dari The Stranger's Project Yang bertugas untuk menjaga balance dan kedamaian dunia dari Chaos Yang dicetuskan oleh kaum Luvenians Mereka pun diberikan semacam kristal hitam yang meningkatkan semangat mereka untuk menghancurkan chaos Namun long story short ternyata si Jack dan manusia-manusia di Stranger's Project ini dimanipulasi untuk kepentingan ras Luvenian sendiri Yang ternyata tujuannya itu malah merugikan ras manusia Nah kenapa gue pilih Jack dibandingkan karakter lain seperti Jet misalnya yang sebenernya juga cute dan ganteng ya Karena satu sifat yang menurut gue penting banget dimiliki oleh seorang pria maupun pasangan Sifat itu adalah rela berkorban Dari Stranger's yang bener-bener baru dia kenal di project itu yang akhirnya mati semua Sampai akhirnya dia mencari cara untuk membangkitkan keempat temen yang baru dia kenal ini nih Sampai akhirnya berujunglah ke transformasi dirinya sendiri menjadi entitas chaos yang dia benci banget nih Untuk kedamaian dan balance di dunia Untuk fisiknya sendiri menurut gue juga sangat ganteng dan lebih ke seksi ya Karena emang perawakannya yang dewasa dan fashionnya yang simple namun menghighlight fitur fisiknya seperti sifu tadi ya Pas dia pake bermacam-macam kostum auranya juga tetap keliatan karismatik Dan tentunya itu semua dibarangi dengan inner beauty dan leadershipnya si Jack Garland di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ini Walaupun rolnya semacam musclehead ya Bersama Senna di Xenoblade Chronicles 3 Mirip dengan Jack Garland di Stranger of Paradise Lance memiliki sifat melindungi seperti kebanyakan karakter berli atau lelaki berotot dan terkuat di suatu grup Tapi bedanya karakter Lance ini lebih unik secara fisik karena jauh lebih muda Dan cerita dari Xenoblade 3 ini less dark lah dibandingkan Stranger of Paradise Fisiknya yang sebagian manusia sebagian mesin Ngebuat karakter desain si Lance ini memikat mata gue dari facial featuresnya Gue bisa confess kalau Lance adalah karakter delis ini yang purely gue suka Karena physical appearance-nya yang unik lah dibandingkan karakter lain Untuk ceritanya sendiri Lance merupakan teman masa kecil karakter utama kita Noah Dan merupakan bagian dari tentara Nation Cavs Kives? Gue gak tau sorry Di luarnya Xenoblade Kalau untuk versi Ouroborosnya dia barengan sama Senna Salah satu karakter musclehead juga di game ini Based on ceritanya sih emang Lance itu stereotypical orang-orang kuat ya Seperti keras, kurang sensitif, sama memilih menyelesaikan masalah dengan otot Namun kalau misalnya kalian lihat sad story dan juga beberapa cutscene di Xenoblade 3 Sebenernya Lance ini tipe orang yang caring gitu Cuman gak tau aja cara ngekspresinya gimana Untuk fashionnya sendiri gue suka banget dari konsep art hingga warna karakter ini Heavy weapon dan juga military style coating yang cocok banget sama karakternya si Lance Lance juga membangunlah kegantengan dan ketampanan si Lance ini Nah selanjutnya cukup unik tapi hear me out Simon Ghost Riley Walaupun ini karakternya kering di siri Modern Warfare Namun gue rasa karakter ini cukup hype karena banyak yang nge-cosplay dan juga meme-nya di tahun rilisnya Call of Duty Modern Warfare 2 Ghost sendiri merupakan seorang super soldier yang berasal dari Manchester, England Asal dari topengnya sendiri, kalau misalnya lo tau Itu digunakan untuk menghormati rekan tentaranya yang dibunuh di suatu misi bareng dia Setelah suatu kejadian dimana orang tuanya juga dibunuh, dia juga pengen balas dendam nih ke pembunuhnya Dengan cara pura-pura mati dan mengganti identitasnya menjadi ghost yang kita kenal sekarang Maju ke masa depan, akhirnya dia direkrut oleh Task Force 141 Satu tim sama karakter COD-MW2 yang lain seperti Roach, Price, Soap, dan lain-lain Rollnya si ghost ini pun sesuai sama identitas dia yang rahasia Seperti misalnya ngejalanin misi rahasia, sabotase, dan infiltrasi Jadi emang semua orang tau dia itu Simon Riley Tapi in general banyak orang yang gak tau identitas aslinya si ghost ini Kenapa gue masukin ghost disini? Karena pasti banyak orang relate sama gue Kalau karakter yang misterius itu bikin banyak orang penasaran Dan gue liat juga di snippets komiknya Sebenernya karakter aslinya si ghost ini emang ganteng Cuman karena backgroundnya yang cukup dark Dan emang ada origin story-nya, ya dia pake topeng Gue pribadi sih juga suka voice-overnya si ghost di COD-MW2 terbaru ini Ditambah grafis game ini yang gila banget sih Walaupun gue gak main ya, kayak nonton film beneran gitu Nah selanjutnya masa sih kita gak masukin salah satu karakter yang Karakter developernya dari sisi fisik juga sangat improve ya di tahun ini Yaitu Atreus from God of War Ragnarok Karena pas teaser art pertamanya keluar Gue juga bener-bener langsung pangling gitu Ngeliat Atreus yang udah dewasa lah Apalagi tetep dimainin sama Sunny Salgic yang emang aslinya juga ganteng Dan gue follow juga di Instagram sih Dan ditambah lagi di God of War Ragnarok ini bisa dibilang Atreus adalah karakter yang lebih di-highlight dibandingkan Kratos Jadi udah visual dan fisiknya ganteng, udah dewasa gitu ya Kita bisa ngeliat karakter development Atreus yang menjadi lebih mature lah Dan punya skill leadership yang bikin dia jadi karismatik juga Lo juga bisa observe di hal-hal kecil yang dilakuin selama game Yang tadi kerjaannya kebanyakan marah-marah, ngambek, komplain Sekarang kepalanya lebih dingin ya pas ngomong sama Kratos gitu Lebih bisa negosiasi dan keliatan banget respectnya juga nambah sama bapaknya dari conversation in game Dia juga lebih mandiri dan ngambil keputusan sendiri sampai ngeliat perjalanan Kratos ke semua Nine Realms Untuk nyari tir ya di awalnya dan sisanya gue gak akan spoil Kalau untuk soal fisik gue no comment karena pas gue main gewerak narok bentar aja Gak bisa berhenti natapin si Atreus pas di awal-awal scenenya itu yang ngebawa rusak ya Gue merasa sangat bangga sih yang tadinya bocil sekarang jadi tinggi Suaranya lebih deep dan perawakan dan fashionnya juga udah dewasa dan mature banget Lo juga udah bisa liat dari wajahnya, dari mata, sampe hidungnya juga lumayan tajem lah ya Kayak model gitu yang dimana dulu babyface banget Gue sih sebenernya gak kebayang dan gak sabar ngeliat Atreus yang bener-bener udah semuran Kratos lah misalnya gitu Seganteng apa ya gitu bisa jadinya ya karena sekarang aja udah kesem-sem gitu gue Kalo misalnya gue udah masukin dari GW masa gue gak masukin dari Elden Ring sih Dan karakter ini mungkin sangat familiar bagi kalian yang udah main Souls-like dari zaman dulu lah dari Dark Souls Karakter yang gue highlight adalah Patches dari Elden Ring Karakter yang tentunya gak asing bagi kalian yang main Souls series dari Dark Souls, Demon Souls, bahkan Bloodborne Patches sendiri merupakan karakter usil yang suka nipu kita para pemain ke situasi berbahaya yang dimana kita dijanjikan sebuah harta karun Yang tentunya palsu lah ya Triknya pun cukup konsisten sepanjang series From Soft yaitu nendang pemain ke dalam jurangnya atau lubang Dengan tujuan buat ngambil barang-barang kita setelah kita mati Patches sendiri memiliki nama yang variatif seperti Patches the Haina, Trusty Patches, Patches the Spider Bahkan nama-nama yang hampir mirip yang tentunya merepresentasikan Patches seperti Paid Dan gue yakin lo semua pasti mencoba mencari-cari dimana si Patches maupun referensi Patches di series From Soft Favorit lo Namun sebenernya si Patches ini juga gak useless banget lah di akhir karena biasanya setelah lo nyelesain misinya dia Dia akan menjadi seorang vendor atau shopkeeper yang ngejual item-item yang ngebantu lo lah di game Untuk bentuk fisiknya improve banget menurut gue dibandingkan Patches saat di Demon's Souls yang di Elden Ring ini ya Yang dulu tuh di Demon's Souls pengen gue bejek-bejek gitu mukanya Dengan style yang gak berubah-berubah banget dengan semacam rope di lehernya gitu dan armor simple dan shield yang lebih gede dibandingkan game sebelumnya Tentunya dengan rambut botak khasnya ya dan fitur muka oval yang kaning lah gitu atau muka-muka nipu Kenapa Patches gue masukin list ini? Karena walaupun secara fisik dan personality-nya jelek ya maksudnya gak ganteng gitu Dia adalah karakter yang lo benci tapi rindu yang ujung-ujungnya pasti jadi cinta karena lo akan nyariin itu si Patches dimana? Dari referensi game-game From Soft lainnya Dan itu aja sih sebenernya karakter game terganteng 2022 versi Kiki TLM Pertama aku minta maaf kalau misalnya list ini bener-bener gak jelas Tapi again semoga menghibur Dan kalau misalnya lo gak setuju atau bingung ya Mau gimana setelah nonton video ini gue juga bingung sebenernya Tapi bolehlah tulis di komen siapa karakter terganteng di game 2022 menurut lo Dan semoga di tahun 2023 nanti banyak karakter yang lebih ganteng yang akan gue masukin lagi ke list tahun depan yang lebih worth it lah ada di list ini Karena gue juga bingung sih selera gue juga aneh So that's all for me Happy New Year and see you next time Bye-bye